Pada tahun 1994, dunia menyaksikan peristiwa kosmik luar biasa. Sebuah komet bernama Schumacher-Levy 9 menghantam planet Jupiter. Ledakannya begitu dahsyat hingga meninggalkan bekas di atmosfer gas raksasa itu selama berbulan-bulan dengan energi setara ratusan ribu bom nuklir. Peristiwa ini mengungkap kebenaran mengejutkan. Selama jutaan tahun, Jupiter telah melindungi bumi dari ancaman serupa. Bayangkan jika komet itu mengarah ke planet kita. Hari ini, kita akan menjelajahi rahasia terdalam Jupiter, sang pelindung sistem tata surya kita yang menyimpan kunci pemahaman tentang asal-usul kehidupan di bumi. Jupiter, planet terbesar di sistem tata surya kita. Raksasa gas yang bisa memuat 1.300 planet seukuran bumi di dalamnya. Sejak Galileo pertama kali melihatnya melalui teleskop pada tahun 1610 dan menemukan 4 bulan terbesarnya, planet ini terus memikat para ilmuwan dan pemimpi. Namun dibalik keindahannya yang menghipnotis, Jupiter menyimpan rahasia yang jauh lebih dalam. Interior Jupiter yang misterius dengan inti padat yang mungkin sebesar bumi dan lautan hidrogen metalik yang mungkin menelan kapal luar angkasa seperti permen. Badai besar merah, badai anti-siklon raksasa yang telah berkecamuk selama setidaknya 400 tahun. Cukup besar untuk menelan 3 planet bumi. Magnetosfer yang menakjubkan medan magnet terkuat di tata surya setelah matahari yang menciptakan aurora spektakuler dan radiasi yang dapat menghancurkan wahana luar angkasa. Bulan-bulan eksotis termasuk Eropa, dengan lautan berpotensi tuan rumah bagi kehidupan alien. Peran Jupiter dalam evolusi sistem tata surya kita bagaimana gravitasinya yang kuat telah membentuk takdir planet-planet lain, termasuk bumi. Mari kita memulai perjalanan ke dunia Jovian yang luar biasa ini, di mana setiap penemuan membawa kita satu langkah lebih dekat untuk memahami bukan hanya raksasa gas ini, tetapi juga asal-usul tata surya kita sendiri. Bayangkan Anda berada di pesawat ruang angkasa yang tahan terhadap tekanan dan suhu ekstrim, memasuki atmosfer Jupiter. Perjalanan Anda dimulai melalui lapisan awan yang indah, tetapi segera Anda mulai merasakan tekanan meningkat. Hanya beberapa ratus kilometer ke dalam, tekanan sudah ribuan kali tekanan bumi, dan suhu mencapai ribuan derajat. Lebih dalam lagi, hidrogen berubah menjadi cairan, dan kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Di bawah tekanan yang sangat ekstrim, jutaan kali tekanan atmosfer bumi, hidrogen cair berubah menjadi hidrogen metalik, zat eksotis yang hanya bisa ada di bawah kondisi ekstrim seperti ini. Tetapi, apa yang sebenarnya ada di inti Jupiter? Itulah pertanyaan yang telah membingungkan para ilmuwan selama dekade. Hingga baru-baru ini, model standar menunjukkan inti padat dengan masa, sekitar 10 kali masa bumi. NASA mengirim misi Juno pada tahun 2011, yang tiba di Jupiter pada tahun 2016, dengan tujuan utama untuk memecahkan misteri ini. Menggunakan instrumen canggih yang mengukur medan gravitasi Jupiter dengan presisi luar biasa, Juno mengungkap hasil mengejutkan. Data Juno menunjukkan bahwa alih-alih inti padat yang jelas, Jupiter mungkin memiliki inti kabur, campuran batuan, logam, dan hidrogen metalik yang terdifusi ke atas hingga hampir setengah radius planet. Model ini menantang pemahaman kita tentang bagaimana planet-planet gas raksasa terbentuk. Sejak Giovanni Cassini pertama kali mengamatinya, pada tahun 1665, badai besar merah Jupiter telah menjadi ikon dari planet raksasa ini. Ini adalah badai anti-siklon yang telah bertahan setidaknya 400 tahun. Jauh lebih lama dari badai terkuat di bumi yang bertahan hanya beberapa minggu. Dengan diameter lebih dari 16.000 km, badai ini bisa menelan 2-3 planet seukuran bumi. Angin di tepinya bergerak dengan kecepatan hingga 540 km per jam. Jauh lebih kuat dari badai terkuat di planet kita. Tapi ada misteri yang mengganggu para ilmuwan. Bagaimana badai ini bisa bertahan begitu lama? Di bumi, badai memperoleh energinya dari lautan hangat dan kehilangan kekuatannya saat menyentuh daratan. Tidak ada mekanisme seperti itu di Jupiter. Dan yang lebih membingungkan lagi adalah badai besar merah tampaknya menyusut. Ketika Voyager melewatinya pada tahun 1979, diameternya sekitar 23.000 km. Saat ini, ukurannya kurang dari 16.000 km dan terus menyusut. Apakah kita menyaksikan fase akhir dari salah satu keajaiban terbesar tata surya kita? Misi Juno telah memberikan petunjuk tentang misteri ini. Pengukuran radar mikro menunjukkan bahwa badai mungkin memanjang jauh lebih dalam ke dalam atmosfer Jupiter daripada yang diperkirakan sebelumnya, mungkin ratusan kilometer. Arus vertikal yang kuat membawa energi panas dari interior Jupiter yang hangat terus menyuplai energi ke badai. Para ilmuwan masih berdebat. Apakah badai besar merah akan menghilang dalam waktu beberapa dekade? Atau apakah kita menyaksikan fase sementara dari siklus regenerasi yang lebih besar? Jupiter tidak sendirian di wilayahnya yang jauh dari matahari. Planet ini dikelilingi oleh setidaknya 79 bulan yang diketahui. sebuah sistem mirip tata surya mini. Di antara bulan-bulan ini, Eropa menawarkan salah satu prospek paling menarik di tata surya kita. Di bawah kulit es yang retak, terdapat bukti lautan air cair global yang berisi lebih banyak air daripada semua lautan bumi digabungkan. Bagaimana mungkin sebuah bulan sejauh itu dari matahari memiliki lautan cair? Gravitasi raksasa Jupiter menarik dan mendorong Eropa saat bulan ini mengorbit, menciptakan gesekan di interior bulan. Gesekan ini menghasilkan panas. Cukup panas untuk mempertahankan lautan di bawah es tetap cair, meskipun berada hampir 800 juta kilometer dari matahari. Teleskop Hubble telah mendeteksi geyser air yang menyembur dari permukaan Eropa. Bukti kuat bahwa di bawah es terdapat lautan aktif. Geyser ini membuka kemungkinan mengejutkan. Kita mungkin bisa mengambil sampel lautan Eropa tanpa harus mengebor melalui es yang tebal. NASA meluncurkan misi Europa Clipper yang akan terbang melewati bulan yang misterius ini beberapa kali, menganalisis komposisi permukaannya dan mencari bukti lebih lanjut dari lautan di bawahnya. Mengapa misi ini begitu penting? Karena di mana ada air cair di bumi, hampir selalu ada kehidupan. Pertanyaan besar menghadang, dapatkah lautan Eropa menjadi rumah bagi kehidupan alien? Jika ya, kehidupan apa yang mungkin berkembang dalam lautan yang gelap tanpa sinar matahari di bawah lapisan es tebal? Bayangkan 4,5 miliar tahun yang lalu, saat tata surya kita masih muda. Awan gas dan debu berputar di sekitar matahari yang baru lahir. Perlahan-lahan, debu menggumpal menjadi planetesimal, batu bata planet. Tetapi di antara kekacauan pembentukan ini, Jupiter muncul pertama kali di antara planet-planet, tumbuh dengan cepat menjadi raksasa yang kita kenal sekarang. Gravitasi Jupiter yang kuat mulai mengganggu orbit benda-benda lain. Beberapa planetesimal terlempar keluar dari tata surya sepenuhnya. Yang lain terjebak di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter, tidak pernah mampu bergabung menjadi planet yang layak karena pengaruh gravitasi Jupiter. Tapi efek Jupiter terhadap bumi bahkan lebih dramatis. Para ilmuwan telah lama berspekulasi bahwa Jupiter berperan sebagai perisai gravitasi, melindungi bumi dari hantaman komet dan asteroid yang dapat memusnahkan kehidupan. Namun, penelitian terbaru menantang pandangan sederhana ini. Simulasi komputer yang disebut Jupiter kacau menunjukkan bagaimana Jupiter mungkin sebenarnya mengarahkan beberapa asteroid ke orbit yang berpotongan dengan bumi. Peran Jupiter dalam sejarah geologis bumi tampaknya lebih kompleks. Kadang-kadang pelindung, kadang-kadang pengacau. Teori Grand Tuck yang kontroversial mengusulkan bahwa pada awal sejarah tata surya, Jupiter sebenarnya bermigrasi ke dalam mendekati orbit Mars saat ini, sebelum berbalik arah dan bermigrasi kembali ke lokasi saat ini. Selama perjalanan epik ini, Jupiter mungkin telah menyapu bersih sebagian besar material dari area dalam tata surya, menjelaskan mengapa Mars lebih kecil dari yang diperkirakan, dan mengapa bumi tidak tumbuh menjadi super bumi seperti yang umum ditemukan di sekitar bintang lain. Yang jelas adalah bahwa tanpa Jupiter, tata surya kita akan sangat berbeda dan mungkin bumi tidak akan menjadi tempat yang cocok untuk kehidupan manusia. Hantaman Komet Shoemaker-Levy IX pada tahun 1994 yang disebutkan di awal adalah pengingat dramatis tentang peran pelindung Jupiter. Memahami Jupiter yang kompleks telah menjadi aspirasi manusia sejak era ruang angkasa dimulai. Pioneer X menjadi pesawat ruang angkasa pertama yang melewati Jupiter pada tahun 1973 mengirimkan gambar-gambar pertama dari jarak dekat. Voyager I dan II mengikuti pada tahun 1979 mengungkap cincin tipis Jupiter yang sebelumnya tidak diketahui dan aktivitas vulkanik di bulan LO pemandangan gunung berapi aktif pertama di luar bumi. Tetapi mengeksplorasi Jupiter menimbulkan tantangan luar biasa. Jarak yang sangat jauh rata-rata hampir 800 juta kilometer dari bumi berarti sinyal radio membutuhkan waktu puluhan menit untuk mencapai bumi. Radiasi intens di sekitar Jupiter dapat merusak elektronik pesawat ruang angkasa dalam hitungan jam tanpa perisai yang tepat. Misi Galileo yang tiba di Jupiter pada tahun 1995 bertahan selama 8 tahun mengorbit raksasagas tetapi tidak tanpa drama. Antena utamanya gagal terbuka memaksa teknisi untuk merekayasa ulang seluruh misi menggunakan antena cadangan yang jauh lebih lemah. Meskipun demikian Galileo memberikan wawasan berharga tentang bulan-bulan Jupiter dan bahkan mengirimkan probe ke dalam atmosfer Jupiter. Misi Juno yang mencapai Jupiter pada tahun 2016 mewakili kemajuan teknologi luar biasa. beroperasi dengan energi surya meskipun jarak sangat jauh dari matahari Juno dirancang khusus untuk bertahan dari lingkungan radiasi Jupiter. Dengan orbit polar uniknya Juno memberikan pandangan yang belum pernah dilihat sebelumnya tentang kutub-kutub Jupiter dan mengumpulkan data yang telah merevolusi pemahaman kita tentang interior planet. Masa depan eksplorasi Jupiter bahkan lebih menarik. NASA sedang mempersiapkan misi Europa Clipper dan ESA sedang mengembangkan misi JUS Jupiter Icy Moons Explorer. Kedua misi ini akan fokus pada bulan-bulan yang berpotensi dihuni mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi. Tetapi tantangan besar tetap ada. Dapatkah kita suatu hari mengirim manusia ke sistem Jupiter? Radiasi yang intens jarak yang sangat jauh dan kondisi ekstrim membuat misi berawak ke Jupiter tampak mustahil dengan teknologi saat ini. Namun sejarah eksplorasi ruang angkasa penuh dengan ketidakmungkinan yang akhirnya diatasi. Apa aspek Jupiter yang paling membuatmu kagum? Beritahu aku di komentar. Jika kamu menikmati video ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk konten luar angkasa lainnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.